Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama kita padatkan syukur kehadirat Allah SWT sehingga pagi ini kita bisa bertemu lewat daring untuk melaksanakan tugas kita semuanya, yaitu kita akan memberikan kuliah dengan mata pelajaran biokimia ternak, PTN 2102. Kita tahu bahwa biokimia ternak adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh, harus diambil oleh para mahasiswa yang sudah masuk semester 3 atau 5 gitu ya. Baik, biokimia ternak adalah tadi saya katakan rumahkan mata kuliah wajib dan harapannya adalah Anda, semuanya para mahasiswa bisa ikut kuliah, bisa memberikan tambahan minat selain mempelajari biokimia ternak, juga menumbuhkan minat untuk belajar di fakultas peternakan. Dan dalam mata pelajaran ini ada praktikam dan kuliah, ada teori dan praktek yang harapannya saling bersinggungan untuk bisa mendalam satu sama lain. Praktikam juga bisa memberikan informasi lebih jauh tentang kuliah, waktu sama kuliah juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendalaman di praktikam. Praktikam biokimia ternak lewat kuliah ini atau teori dan praktek akan berjalan seiring sehingga lebih memberikan kontribusi secara baik terhadap para mahasiswa yang mengambil mata pelajaran biokimia ternak ini. Dan tentu untuk bisa secara optimal ada transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa, mahasiswa harus aktif dan nanti kalau ada tugas-tugas harus segera diselesaikan. Baik, mati kuliah yang akan diberikan secara keseluruhan yaitu pertama adalah struktur dan sifat enzim dari seluruh pencanaan, organ mikrobiang yang, dan organ atau struktur organ atau mikrobia atau klasifikasi mikrobia yang menghasilkan enzim tersebut dengan proses digesti dan mekanisme absorpsi, baik pada tenak ruminansia maupun tenak monogastrik atau non-ruminansia. Kemudian juga akan dibicarakan metabolisme gabohidat, lipida, sinitrogen, dan kemudian mengkomparasi antara metabolisme yang ada pada monogastrik atau non-ruminansia dengan ruminansia. Ada satu prinsip yang berbeda antara monogastrik dengan ruminansia. Kemudian pengaturan metabolisme baik lewat pengaturan secara enzimatik maupun secara sistem hormonal misalnya. Fungsi vitamin dan mineral dalam rangka memberikan kontribusi atau mengakselerasi proses metabolisme baik gabohidat, lipik gabohidat, lemak, maupun senyawa N. Kemudian strategi pemberian pakan akan kita berikan agar kinerja produktivitas tenak akan meningkat. Manfaat dari pembelajaran biokimia tenak ini saya kira pertama adalah harapannya mahasiswa akan mengetahui sistem pencernaan dan karakteristik dari enzim yang khususnya enzim yang bekerja pada proses pencernaan baik pada ruminansia maupun non-ruminansia. Kemudian menjelaskan mikrobia di dalam rumen, proses pencernaannya khususnya pada tenak ruminansia. Menjelaskan mekanisme absorpsi setelah makanan mengalami proses ingesti, digesti dan kemudian akhirnya siap diabsorpsi dan akan kita bahas tentang bagaimana mekanisme absorpsi. Dan menjelaskan keterkaitan metabolisme karbohidat, lipid, senyawa N pada ruminansia maupun non-ruminansia. Bagaimana keterkaitan satu sama lain. Kemudian akhirnya menjelaskan fungsi vitamin yang terkait dengan proses metabolisme yang ada di dalam sel. Menjelaskan efek biokimiawi dari defisiensi maupun dari hipervitaminosis. Menjelaskan menganis secara absorpsi, kemudian distribusinya, eksekasinya. Kemudian menjelaskan fungsi metabolit mineral, mikro, makro. Dan kemudian mengerti antagonisme interaksi antar mineral dengan mineral dan antar mineral dengan cat makanan yang lain atau senyawa yang lain. Mengukur hasil fermentasi yang ada di dalam rumen. Menghasilkan proses metabolisme di dalam rumen. Tersesat pada tentang ruminansia, karena ruminansia sangat dibentukan oleh reaksi yang terjadi di dalam rumen. Baik. Menyusun laporan ilmiah secara berkelompok dari hasil praktikam dengan pembahasan berdasarkan pada materi kuliah. Ini saya kira salah satu tugas di praktikam. Baik. Mata pelajar ini dalam rekam yang evaluasi kemampuan mahasiswa, apakah ada transfer pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, yaitu ada tiga macam, yaitu kuis, dan kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan ini komposisinya, ujian tengah 30%, ujian akhir 30%, kuis 10%, dan praktikam 30%. Baik. Itu sebagai pengantar mata pelajaran biogemia tenang. Dan tugas kami sebagai salah satu desain di biogemia nutrisi diminta untuk menyampaikan introduction atau mekanisme kerja enzim, khususnya enzim yang ada di dalam pencernaan. Tapi sebelum saya membahas tentang mekanisme enzim dan proses pencernaan di dalam tenang, tenang, baik ruminansia maupun monogastrik, saya ingin sedikit bicara tentang apa sih itu biogemia tenang. Saya kira biogemia tenang di sini dikatakan ilmu yang mempelajari reaksi yang terjadi di dalam tubuh tenang, berbagai macam reaksi yang terjadi, dari sejak reaksi pada proses digesti maupun proses absorpsi, proses terjadi dalam sel, kemudian akhirnya juga bagaimana hubungannya dengan proses produksi produk yang dihasilkan oleh tenang, apakah susu, telur, daging, dan sebagainya. Itu biogemia. Kemudian juga tidak kalah pentingnya beberapa riset tersebut yang terkait dengan biogemia, sangat penting untuk diketahui agar persoalan kinerja tenang dan juga tidak kalah pentingnya kaitannya dengan aspek penyakit pada tenang akan diketahui lewat proses biogemia. Untuk mengetahui metabolisme atau fungsi tenang, di dalam tenang, dalam rangka untuk menghasilkan tenang yang sehat. Kemudian ketika dia sakit lewat proses reaksi metabolisme, ketika metabolisme di dalam tubuh atau reaksi biogemia di dalam tubuh akan segera diketahui terjadi proses toksisitas, misalnya, dan sebagainya. Oke. Baik, ini adalah gambaran pentingnya biogemia, yaitu biogemia bisa berperan dalam segala bidang kehidupan manusia. Misalnya di sini yang menarik adalah biogemia juga penting dalam rangka untuk mengetahui, misalnya, kalau terjadi hal-hal yang terkait dengan pembuktian seseorang, misalnya. Kemudian informasi, bioinformasi, kemudian policy dari satu ilmu yang terkait dengan biogemia. Negara tidak kalah pentingnya adalah biogemia juga bisa menentukan market atau produk-produk yang bisa dipasarkan. Misalnya terkenal sekarang ada food, functional food, atau functional feed, itu salah satunya adalah bagian aplikasi dari biogemia. Kemudian riset biogemia bisa terkait secara langsung dengan kesehatan manusia, kemudian juga biotonologi, ketonologi, mau tidak mau harus belajar biogiminya, baik pada ternak misalnya di sini. Kemudian kita juga akhir-akhir ini banyak penelitian yang sangat fundamental riset, yaitu bagaimana mengetahui karakteristik protein atau gen, dan yang tidak kalah pentingnya adalah enzim, yang nanti akan kita bahas apa itu enzim dan strukturnya. Ini saya kira sekali lagi bahwa biogemia terdiri dari proses metabolisme, bicara juga pada tanaman, juga tadi kalau betonologi mengkaji tentang molekul biologi, itu juga pasti harus juga berkaitan dengan biogemia, dalam ternak, tidak kalah pentingnya dalam proses imunologi, kegebalan tubuh, baik kegebalan tubuh pada manusia maupun kegebalan tubuh pada ternak. Kalau pada manusia, ya akhir-akhir ini kita sudah menghadapi COVID-19, salah satu yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki imunitas kita. Pada peternak, pada ternak adalah terutama imunitas pada hewan-hewan yang baru lahir. Kemudian enzimologi itu sendiri. Saya kira nanti saya akan membahas tentang enzimologi. Saya kira sama bahwa biogemia ternak akan bicara tentang komposisi dan sifat-sifat reaksi yang terjadi dalam hewan, di dalam ternak atau di dalam sel ternak, kemudian perang sel, kemudian juga sedikit berjarak tentang bagaimana proses penurunan atau lewat genetik kapabilitas dari ternak usahnya, nanti akan dibicarakan tentang bagaimana proses komposisi DNA-RNA yang berperan dalam kaitannya pada penurunan sifat pada ternak. Kemudian juga biogemia bicara tentang penyakit, kemudian biogemia juga bicara tentang proses energi, kemudian peran senyawa tertentu terhadap tubuh, kekembangan tubuh atau lagi-lagi genetik tenak atau produk-produksi tenak, produk-produk dihasilkan oleh teman. Saya kira ini biogemia juga penting sekali kalau kita sering mendengarkan ada kinerja tenak ditentukan oleh genetik dan lingkungan, salah satunya adalah lewat dengan pembahasan biogemia. Misalnya di sini, gen adalah pasti berasal dari benda-benda genetik atau genom, genom menghasilkan proteom, kemudian proteom ini menghasilkan senyawa-senyawa metabolit, kita sebut dengan metabolom, kemudian akhirnya senyawa ini akan berperan dalam proses reaksi di dalam tubuh yang sering kita sebut dengan biogemia atau reaksi yang ada di dalam tubuh yang bisa akhirnya tereksversikan dalam bentuk kinerja tenak. Baik, saya kira saya ingin mengilustrasi bagaimana proses reaksi biogemia dari air ke susu. Allah menciptakan air, itu ternyata akhirnya di bidang peternakan salah satunya adalah air bagaimana rantai air ke susu pada tenak perah. Misalnya di sini. Kita tahu bahwa Allah menciptakan air lewat hujan, kemudian sebagian air kita minum, kemudian yang penting lagi di sini adalah sebagian air akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya tanaman. Salah satunya adalah pada pakan ternak kita. Kemudian pakan ternak dikonsumsi oleh tenak, sehingga awalnya dari air. Air akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pastura ini, kemudian dikonsumsi oleh tenak, sehingga tenaknya menilai tenak yang sehat. Saya kira sama. Kemudian dikatakan di sini, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanah da kekuasaan bagi kaum. Artinya lewat proses perubahan air, menumbuhkan tanaman, dan akhirnya dikonsumsi oleh tenak, itu adalah suatu proses yang menarik, dan itu bisa kita artikan atau bisa kita jelaskan lewat proses biokimia. Di dalam ternak dan ternak rumensia bagaimana air masuk ke rumput, rumput masuk ke ternak, kemudian di dalam rumen akan mengalami proses fermentasi, dan kemudian akan terpisahlah antara susu yang merupakan nutrisi, nutrisi yang penting untuk tubuh kita lewat proses yang terjadi di dalam rumen. Semuanya ini bisa diterangkan dengan lewat biokimia. Sehingga akhirnya lewat bad pain, excretion, and blood, we produce for you drink. Lewat proses biokimia yang akan terpisah satu ke darah, kemudian satu ke proses membutuhkan susu, yaitu minuman yang penting dan sangat memberikan nutrisi terhadap. Kita semua. Itu semuanya adalah proses reaksi biokimia yang bisa kita pelajari. Sehingga harapannya adalah mahasiswa yang sudah mendalami biokimia ternak, diharapkan bisa menerangkan bagaimana mekanisme air, air rumput, kemudian masuk ke sistem fisiologi di dalam ternak perah, dan kemudian akhirnya menghasilkan susu. Saya kira di waktu yang sama, saya kira ini penting sekali, no rain, no pasture, gitu ya. Artinya pasture sangat ditentukan, kualitasnya ditentukan oleh karakter jalan air. Baik, saya kira ini juga penting untuk saya sampaikan, bahwa ternak itu ternyata bisa diklasifikasikan atas dasar sejauh mana kemampuan mereka mengubah energi pakan menjadi produk. Ternyata di sini makin kebawah, makin sangat efisien dalam rangka mengubah energi menjadi produk. Domba, sapi, ini yang paling tidak efisien menurut teori ini, tetapi yang sangat efisien adalah energi pakan menjadi susu pada ikan dan pada boiling ini relatif lebih efisien. Kemudian di sini juga ada jumlah protein pakan yang diperlukan untuk mengubah satulat protein. Artinya terjadi efisien si proses perubahan protein pakan menjadi protein produk-produk ternak. Makin kebawah, lagi-lagi makin efisien. Dan semua ini bisa kita terangkan lewat proses reaksi biokimia. Ini salah saya kemarin kalau mahasiswa pernah ikut salah satu webinar, seminar internasional di Wadaring, kemarin salah satu kolegika kami, yaitu Dr. Said San dari Jepang, juga menyampaikan bahwa ada perbedaan dari efisiensi ternak dalam rangka mengubah protein pakan menjadi protein produk ternak. Ini dikatakan bahwa unggas dan babi sangat tergantung kepada pakan-pakan konsentrat yang ini berkompetisi dengan kebutuhan manusia. Berbeda dengan ruminansia. Peminansia adalah sebagian konsentrat, tetapi hampir sebagian besar dia sangat ditentukan oleh serat, atau raffich, bayi produk. Ini yang tidak berkompetisi dengan manusia. Saya kira semuanya ini sekali lagi bahwa sangat ditentukan oleh reaksi biokimia. Reaksi biokimia juga ditentukan oleh proses percanaan yang dalam tubuh ternak. Semuanya itu bisa dijelaskan lewat reaksi biologi. Saya kira ini foto kami ketika berkunjung di Vietnam. Oke, baik. Saya kira kita langsung ke materi proses pencanaan atau sistem alat pencanaan. Saya kira ini contoh salah satu monogastrik. Di sini ada hepar, di sini ada lambung, ini ada intestinum, dan sebagainya. Kemudian akhirnya masuk ke kewakan. Baik. Ada tiga ternak yang diklasifikan. Ada tiga klasifikasi ternak atas dasar perilaku ketika dia memakan. Herbifora misalnya, dia hanya pemakan tanaman, karnifora daging, omnifora adalah keduanya. Artinya tiga perilaku makan ini juga tidak lepas dari bagaimana sistem pencanaan, alat pencanaan. makin sederhana, karena kanifora adalah sangat sederhana sekali, maka dia sangat suka dengan makanan dalam bentuk yang sudah siap diabsorpsi. Sehingga kalau kita perhatikan, karnifora apakah itu pada harimau atau pada kucing, dia senang sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di alat pencanaan mangsa. Artinya makanan itu sudah diproses di dalam tubuh mangsanya. Baik. Ini ruminansia, saya kira nanti kita akan bahas lebih dalam bahwa ruminansia sangat ditentukan oleh rumen. Jadi boleh dikatakan bahwa ketika kita memberikan makanan pada ternak ruminansia, terutama ruminansia dewasa khususnya, kita harus punya pemikiran, bahwa sebagian akan diberikan pada mikrobia di dalam rumen, kemudian sebagian yang tidak dicernak atau tidak difermentasi oleh mikrobia rumen, akan masuk ke sel inang. Jadi ini konsekuensi dari ruminansia. Dengan kata lain, atau secara sederhana bahwa makanan yang masuk ke dalam tenak sapi misalnya, atau kerbo, atau kambing, sebagian akan diubah oleh rumen, sebagian akan masuk ke lambung, pasti lewat retikulum, lewat omasem, kemudian lewat retikulum, kemudian masuk ke omasem. di dalam abomasem ini seperti hanya pada lambung pantamolokastrik. Jadi ini contohnya adalah, ruminan adalah termasuk tenak yang sangat komplek alat pencenaannya. Karena apa? Karena memang dia mampu memanfaatkan pakan-pakan yang berserat, sehingga lewat proses fermentasi, proses bantuan dari mikrobia. Contohnya daiknya sapi, domba, kambing, kemudian kerbo juga. Oke. Kemudian, alat pencenaan dari ruminansia, diawali dari mulut, fungsinya untuk menggigit, kemudian menggigit secara fisik, memotong pakan dengan fisik, kemudian masuk ke esopagus, dan kemudian akhirnya masuk ke rumen retikulum omasem, omasem, hampir 80% kemampuan rumen retikulum memanfaatkan atau mengutilisasi pakan yang dikonsumsi. Ini sama, saya kira, jadi rumen menjadi menarik karena dia terdiri dari, atau terdiri dari mikrobia yang ada di dalam rumen. Atau bahasa lain adalah, rumen adalah reaktor atau fermentor yang di dalamnya ada sekian bakteri. Bakteri serolitik, amilolitik, silanolitik, dan juga bakteri-bakteri penghasil asam laktan. Dia mengubah hijauan menjadi salah satunya asam amino, dan beberapa asam volatil fatty acid, bisa astat, pepinat, dikira. Ini rumen, rumen adalah di atas gas, kemudian di sini padatan, kemudian di sini apa artinya, makanan yang dimakan pada saat itu, dan ini adalah makanan yang dimakan hari kemarin, menurut istilah di sini. Ini contoh dari mikrobia rumen, protozoa di sini, kemudian saya kira nanti akan dibahas oleh bapak-bapak yang lain nantinya, tentang bagaimana proses fermentasi yang ada di dalam rumen. Kemudian saya kira ini juga pada proses absorpsi, proses pencanaan, alat pencanaan sebenarnya, atau proses pencanaan sebenarnya adalah mencoba untuk mengubah pakan yang belum siap diabsorpsi menjadi siap diabsorpsi. Jadi pada hekatnya, proses pencanaan adalah baik secara fisik, kimiawi, dan enzimatik, itu pada hekatnya adalah proses yang tadinya nutrian belum siap diserap, kemudian akhirnya lewat proses pencanaan akan menjadi siap diserap lewat intestinum. Baik, saya kira itu, kemudian ini monogastrik, monogastrik menjadi sangat berbeda dengan ruminan karena memang monogastrik tidak punya rumen, tapi hanya ada mulut, esopagus, dan kemudian lambung, langsung, lambung, kemudian ada intestinum, kemudian laks estensinum atau usus besar, usus kecil, artinya disini fungsinya adalah untuk mengabsorpsi, ini adalah monogastrik, sekali lagi bahwa kesederhanaan dari alat pencanaan itu sangat menentukan dari perilaku mereka makan. Jadi, kalau monogastrik bisa pada ayam misalnya, saya bisa pada kanifora tadi. Monogastrik menurut saya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu monogastrik yang sekemnya tidak berfungsi, kemudian monogastrik yang sekemnya berfungsi. Babi misalnya termasuk monogastrik dengan sekemnya yang berfungsi. Kuda juga termasuk monogastrik yang sekemnya berfungsi. Saya kira ini mekanisme proses pencernaan di dalam mulut adanya gigi yang mencoba mencerna atau mengubah partikel-partikel polisahari makromolekul dari makanan kemudian akan lewat proses peurean secara fisik kemudian masuk ke stomat ke dinding lambung akan mengalami proses perurean secara fisik yaitu karena adanya konstruksi atau teristastik sama saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa proses pecernaan pada monogastrik sangat ditentukan oleh terjadi di dalam mulut. Sebagus adalah sebagai penghubung antara mulut dengan lambung connect sparring to stomat foot move to down to esophagus by paristatik dengan paristatik atau dengan konstruksi. Stomat saya kira ini adalah lambung yang ciri khas dari lambung di sini dia adalah pH-nya sangat rendah 3-4 pH-nya sehingga enzim-enzim yang bekerja pun sangat spesifik nanti nanti akan kita bicarakan enzim-enzim apa yang bekerja di dalam lambung. Di case intersemat adalah mekanical purian secara fisik karena adanya proses konstruksi di dalam jaringan-jaringan lambung ini. Kemudian ada proses kimiawi yaitu adanya asam HCL kemudian juga adanya enzim-enzim secara enzymatik yaitu adanya pepsin yang diproduksi dalam lambung dalam bentuk pepsinokin yaitu enzim yang belum aktif. Small intestinum adalah fungsinya adalah juga mengalami proses digesti di sini setelah lewat lambung kemudian akan proses terjadi netralisasi pH kemudian ada proses digesti oleh enzymatik yang enzim yang pH-nya pH optimnya di atas 6 atau 7 atau netral kemudian terjadi proses absorpsi di sini. Ini proses absorpsi kenapa ada fili-fili di sini di sini dikatakan bahwa proses absorpsi adalah salah satunya organ yang berperan dalam absorpsi adalah dia mencoba untuk meningkatkan area permukaan sehingga karena bentuknya seperti ini maka area permukaan akan menjadi lebar dan akhirnya akan mudah diserap sehingga seperti saya simpulkan tadi di atas bahwa proses pencernaan progres digasti sejak dari mulut rumen omasem omasem reticulum apomasem pada tenak ruminansia kalau pada monogastrik dari mulut esobagus pada lambung kemudian intestinum pada hekatnya adalah proses itu menyiapkan nutrien yang belum siap diserap menjadi nutrien yang siap diserap oleh intestinum lat intestinum kolon dan sekem seperti saya katakan tadi di depan bahwa monogastrik dibagi menjadi dua yaitu monogastrik dengan sekemnya tidak berfungsi dan monogastrik monogastrik yang sekemnya berfungsi lat intestinum adalah reabsor air dan produce vitamin B dan mencernah serulosa jadi lat intestinum atau kolom tadi atau sekem tadi berperan melakukan proses pencernah serulosa ada yang berpendapat sekem pada hekatnya mengandung mikrobia yang ada kesamaan mikrobia yang ada dalam rumen perbedaan rumen dengan sekem ada persamaan ada perbedaan persamaannya adalah dia mampu menghidrolisis proses disakarifikasi kemudian mampu mefermentasi di dalam bakteri kemudian menghasilkan senyawa-senyawa hasil fermentasi itu persamaannya antara rumen dengan sekem tapi perbedaannya adalah kalau di tenak rumen berada di depan lambung atau berada di depan proses absopsi tetapi pada sekem ada di belakang proses absopsi ini akan memberikan konsekuensi kemampuan mendigris serulosa ada perbedaan antara tenak rumen dengan tenak monogastrik yang sekemnya berfungsi oke saya kira itu saja sementara ini yang kita ingin sampaikan terkait dengan organ alat pencenaan tetapi juga saya kira nanti akan kita bahas juga tentang proses peran dari hepar bagaimana bagaimana hepar itu ada perbedaan prinsip antara ruminansia maupun monogastrik kalau pada ruminansia adalah hepar sangat berperan dalam rangka mengubah senyawa-senyawa non-carbohidat menjadi senyawa glukosa dan di dalam hepar pada monogastrik tidak terjadi tidak se-efisien pada tenak ruminansia karena tenak ruminansia paling baiknya dalam rangka mempertahankan glukosa darah bukan dari glukosa pakan tapi dari proses produk hasil fermentasi di dalam rumen sedangkan pada monogastrik pada ungas dalam rangka mempertahankan glukosa darah sangat ditentukan oleh ketersediaan glukosa pakan saya kira seperti itu yang saya sampaikan nanti ini sebagai sementara bahwa paling tidak ada klasifikasi enzim yang berperan dalam proses digesti yaitu enzim amilase pepsin lipase paling tidak ini tiga enzim yang penting dalam proses pencenaan saya kira itu saja mungkin dari saya sementara ini dan mudah-mudahan kuliah yang kedua akan bicara tentang apa itu enzim apa peran enzim dan klasifikasi enzim khususnya enzim yang berlangsung jawab dalam proses pencenaan saya kira sekian sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati